Terima kasih telah menonton 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 Nanako bertanya dengan heran Tuan Tama, bukankah kamu seorang pelatih profesional? Tama tersenyum dan berkata Tentu saja tidak Saya hanya gelandangan pengangguran Tanpa pekerjaan apapun Pengangguran? Wajah Nanako dipenuhi dengan keterkejutan Dan ketidakpercayaan Tama, orang yang sangat kuat Ternyata hanya pengangguran tanpa pekerjaan Tepat ketika dia ingin terus meminta informasi lebih lanjut Tepat ketika dia ingin terus meminta informasi lebih lanjut Wasit naik ke atas ring dan berkata Hitungan mundur untuk permainan babak kedua adalah 30 detik Tama berkata kepada Nanako Kamu bisa berkonsentrasi pada permainan Aku pergi sekarang Tuan Tama, apa kamu ingin pergi? Nanako tiba-tiba merasakan kehilangan di hatinya Tama berkata saat ini Oh, ya Taruhan Yamamoto telah berakhir Setelah dia keluar dari rumah sakit Dia dapat meninggalkan Jakarta dengan bebas Kini Tama tidak lagi berada di tempat kejadian Dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang Nanako mengamatinya sedikit tersesat Tanaka buru-buru mendesaknya Nona, apakah kita akan bermain? Apa kamu yakin? Pastinya Tentu itu lebih baik Nanako tiba-tiba ingin mendapatkan kembali semangat juangnya Dia berkata dengan mata tegas dan nada tegas Saya pasti akan maju ke final dan bersaing dengan Anita secara langsung Aku tidak akan pernah membiarkan Tuan Tama merendahkanku Ketika Tama tiba di luar stadion Albert dan Anita sudah menunggu di sini Melihat Tama keluar Albert segera bergegas ke depan dan berkata dengan hormat Tuan, saya tidak menyangka Anita akan membuat kemajuan besar di bawah bimbingan Anda Saya sangat berterima kasih Tama berkata dengan ringan Tuan, Albert, kamu dan aku tidak harus bersikap sopan Anita bukan hanya putrimu, tapi juga temanku Hal kecil ini adalah sesuatu yang harus dilakukan teman Albert tidak bisa berkata-kata dia hanya melihat Anita Dan berkata sambil menghela nafas, Anita Lihat betapa coachmu mencintaimu Anda harus mendengar kata-kata pelatihmu di masa depan dan melayaninya dengan sepenuh hati Anita berkata dengan keras tanpa ragu-ragu Jangan khawatir, saya bersedia mengikuti Tuan Tama dalam hidup ini Mematuhi instruksinya dan membalas kebaikannya dengan sepenuh hati Tama hanya tersenyum dan berkata Anita, kamu tidak harus begitu sopan denganku Tama tersenyum, jika kamu berbicara denganku dengan sangat sopan di masa depan Maka aku akan mempertimbangkan untuk menjauh darimu Ah, jangan dong hehehe Anita tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan mata merah Apa tidak apa-apa jika Anita tidak akan bersikap tidak sopan padamu di masa depan Tama mengangguk, ingat apa yang kamu katakan Jangan terlalu sopan padaku di masa depan Anita mengingatnya ingat, Anita buru-buru setuju Dan Albert di samping berkata Tuan, mengapa Anda tidak datang ke rumah untuk makan ringan? Tama melambaikan tangannya Masih ada sesuatu yang terjadi di pabrik farmasi Saya meminta Rudy untuk mengundang seorang jurubicara untuk menemuinya Untuk mendukung BW Powder Gemma membawa asisten dan pengawalnya ke Jakarta dengan pesawat Karena keluarga Gemma adalah keluarga terbesar ketiga di Surabaya Kekuatan keseluruhannya sangat kuat Jadi Gemma selalu membawa jet pribadinya sendiri saat dia keluar kota Selain mudah dan nyaman, hal yang paling penting adalah privasinya Artis besar seperti Gemma akan menimbulkan kehebohan luar biasa Jika dia tidak menjaga privasinya saat berada di kota manapun Dia juga harus menghindari paparazzi dan fansnya Jadi keputusannya untuk menggunakan jet pribadi adalah pilihan terbaik Setelah pesawatnya tiba di Jakarta Rudy secara pribadi akan pergi untuk menyapa dan membawa Sarah ke BW Farmasi Awalnya, Rudy berencana mengatur agar mereka menginap di Hotel Sangrila Istirahat dan membicarakan pekerjaan besok Namun, Gemma bersikeras untuk pergi langsung ke BW Farmasi Ini adalah pertama kalinya Gemma mendukung obat-obatan Dia sendiri sangat serius dan juga sangat berhati-hati tentang hal ini Oleh karena itu, pikiran pertamanya adalah mengunjungi pabrik produksi perusahaan farmasi ini Untuk melihat apakah itu adalah perusahaan yang cukup formal Ketika Tama pergi ke BW Farmasi Gemma sudah mulai memeriksa kegiatan produksi BW Powder ditemani dengan Rudy Rudy menjelaskan bahwa sebelumnya BW Farmasi adalah Han Farmasi Yang merupakan perusahaan berskala besar Dengan nilai pasar sebesar puluhan miliar Baik penjualan maupun proses produksinya semua sudah mencapai standar kelas 1 di negeri ini Ditambah dengan efek pengobatan BW Powder yang cukup hebat Apalagi Gemma mengalaminya efek kehebatannya secara pribadi Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan Oleh karena itu, dia harus mengambil keputusan dan bersedia menjadi juru bicara gambar untuk BW Powder Dan karena perutnya terasa tidak nyaman karena limpa dan penyakit lambung yang dideritanya Itu membuatnya tersiksa Dia ingin segera menkonsumsi obat itu Apalagi dia melihat proses produksi di sebelahnya Kemasan BW Powder dengan cepat dikemas Jadi dia bertanya pada Rudy Tuan Rudy, bisakah kau beri aku BW Powder dulu? Limpa dan lambung saya tidak terlalu baik untuk sementara waktu Setelah meminum satu saset BW Powder Itu telah berubah secara signifikan Tapi efek dari obatnya telah berlalu Jadi perut saya sekarang sedang tidak dalam kondisi baik Rudy berkata dengan sungguh-sungguh Nona Gemma, sebelumnya aku harus meminta maaf Bos kami memiliki persyaratan yang ketat Sebelum BW Powder resmi terdaftar dan terjual bebas Maka kami harus mengawasi dan mengontrolnya dengan ketat Tunggulah sampai dia datang dan lihat apa yang dia sarankan Kemudian Sasa menyela perkataannya Dan berkata dengan tidak puas Saya pikir atasan Anda terlalu pemilih, bukan? Hanya beberapa bungkus obat Apakah perlu menjadi begitu picik? Rudy buru-buru menjelaskan Nona Sasa, Anda sepertinya salah paham Sebenarnya bos kita tidak berniat seperti itu Kita hanya menjaga secara ketat dari setiap kebocoran obat rahasia Sebelum diluncurkan secara resmi Sekarang banyak sekali perusahaan dari Jepang dan Korea Tengah meniru dan menjiplak resep kuno kami Sehingga kami tidak mau mendapatkan kerugian yang besar Terima kasih ya sobat semua Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya See you next video sobat